Oke, kembali lagi bersama saya Nasarudin Kali ini saya akan berbagi video Bagaimana teman-teman bisa mengetahui Nama-nama domain di Indonesia Jadi kita sama-sama belajar saja Sama-sama kita sharing Di sini mungkin teman-teman masih belum tahu Apa itu yang namanya domain Jadi domain itu adalah nama dari Nama sebuah alamat Dari sebuah website Mungkin saya tidak perlu jabarkan Apa itu website Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya Jadi di sini nama-nama domain Di Indonesia itu yang pertama Yang pertama itu ada .co.id Biasanya teman-teman Kalau misalkan searching di Google Biasanya ada Nama domain .co.id Dimana nama domain .co.id itu Yaitu domain khusus untuk sebuah perusahaan Nah, biasanya seorang perusahaan Mohon maaf, biasanya sebuah perusahaan Apapun itu perusahaannya Kalau perusahaan besar Biasanya itu nama websitenya Menggunakan domain .co.id Jadi, biasanya untuk domain .co.id di sini Biasanya pihak dari pihak hostingnya Membutuhkan sebuah namanya surat izin Atau mungkin akta notaris Disertai dengan KTP Biasanya untuk yang .co.id Nah, sebenarnya ada penyedia hosting .co.id Yang tidak menyertakan syarat Tapi biasanya perusahaan yang bagus di sini Tentunya pasti mencari yang penyedia-penyedia hosting terpercaya Untuk pengamanan data-data di web mereka Nah, yang kedua di sini ada nama domain .co.id .co.id Nah, untuk yang .co.id untuk sebuah perusahaan Yang kedua untuk .co.id di sini Yaitu domain khusus instansi atau lembaga kenegaraan Contohnya misalkan teman-teman bisa searching di google Pemprogjabar.co.id Nah, itu nama domainnya belakangnya .co.id ya Atau mungkin Pemprog Banten Nah, pasti belakangnya itu untuk pemerintahan .co.id ya Jadi, itu yang kedua itu .co.id ya Jadi, kalau teman-teman misalkan mencari Sebuah informasi yang akurat Atau mungkin informasi yang resmi Nah, itu kalau untuk website pemerintahan Teman-teman harus cek nama domainnya Nah, nama domain untuk pemerintahan itu .co.id ya Yang ketiga ada nama domain .ac.id ya Jadi, nama domain .ac.id disini Itu domain khusus instansi atau khusus Apa namanya domain khusus lembaga pendidikan atau universitas Nah, coba teman-teman cek di website-website universitas Misalkan bsi.ac.id Nah, pasti itu nama domainnya .ac.id Atau mungkin universitas indonesia Nah, UI pasti .ac.id ya Atau mungkin Budi Luhul Atau Menteri Sakti Atau mungkin UGM .co.id .ac.id Jadi, nama domain website khusus universitas itu diakhiri dengan .ac.id Nah, takutnya nanti teman-teman jika ingin registrasi pendaftaran Nah, sekarang kan banyak penipuan-penipuan yang sudah pintar sekali ya Untuk menipu orang Jadi, jika teman-teman ingin daftar atau registrasi di lembaga-lembaga universitas Di universitas-universitas Nah, teman-teman lihat website-nya Untuk website pemerintahan Untuk website apa namanya Universitas itu diakhiri dengan ac.id ya Yang keempat itu ada namanya belakangnya domainnya . Untuk yang belakang Untuk domainnya itu .sch.id Itu adalah lembaga pendidikan dasar dan menengah Contohnya seperti SD atau mungkin SMP Atau mungkin SMK ya Biasanya untuk website-website sekolah gitu ya Belakangnya .sch.id Yang kelima ada nama belakang website Nama domain belakang website biasanya .org.id ya Untuk .org.id disini Itu domain untuk organisasi atau perkumpulan non-pemerintah Contohnya saya membuat sebuah organisasi Dengan apa namanya Tapi harus biasanya untuk .org.id itu harus menyertakan yang namanya Akta notaris ya Biasanya begitu untuk .org.id Ini domain untuk organisasi atau perkumpulan non-pemerintah Nah yang selanjutnya untuk yang ke-6 itu Nama belakang domainnya itu ada .net.id Ya itu untuk net.id Itu domain untuk industri atau badan usaha yang bergerak di bidang telekomunikasi Atau jaringan ya Jadi itu juga harus ada izin telekomunikasi Nah itu .net.id Biasanya untuk developer-developer atau mungkin yang bergelut di dunia internet Biasanya itu untuk nama domainnya itu .net.id ya Yang terakhir itu .web.id Nah itu domain untuk organisasi pribadi Tidak termasuk .org.id Tidak termasuk .go.id Tidak termasuk .ac.id Tidak termasuk .sch.id Tidak termasuk juga Tidak termasuk juga Or.id Nah jadi ini domain untuk organisasi atau pribadi Tidak termasuk domain-domain yang tadi ya Jadi kalau misalkan saya ingin mempunyai sebuah website informasi Sebuah teknologi ataupun apapun itu Bisa menggunakan yang namanya domain.web.id Begitu Oke mungkin itu saja video dari saya Dan buat teman-teman semua Jika video ini Bermanfaat Silahkan di share dan like-nya Juga subscribe ya Dan jangan lupa jika Informasi ini kurang Bermanfaat Atau mungkin informasinya kurang detail Teman-teman bisa menambahkan di comment section media Oke terima kasih Sampai jumpa ke letsi Teman-teman ,